Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Rafindrairwan akhir video kali ini kita kedatangan motor Honda bitpop ini teman-teman ya ini bitpop nah ini kendalanya disini mati total nah tapi kalau sobat sepulnya ini dicabut ya ini yang dari sahabat yang dari sepul menuju ke ecu ya yang ini nih kalau yang ecunya nggak usah dicabut gini ini ini motor nih normal ya diengkol hidup tapi harus pakai aki teman-teman ya tapi kalau dicolokin nah disini indikator ini juga enggak nyala motornya nggak nyala lalu disini direlay ini direlainya ini bunyi cotek-cotek gitu ya teman-teman nah jadi ini masih dicek ini kabel kabel bodinya udah diganti teman-teman nih kabel bodi udah kita ganti ini karena tadi kabel yang dari sepul ini menuju ke ecu yang disini ini gosong ya teman-teman disini nah ini kabel yang lamanya nih ini udah amburadol jadi kita ganti aja takut salah-salah nanti malah menuntuk kecunya ini kita curiga di ecu juga sampai di sepul gitu ya tapi saya dan ini kita coba enggak pakai sepul ya ini ini kita copot sepulnya kita kontakin nah ini nyala teman-teman ini diengkol hidup nah ini motornya normal tapi ini nggak pakai sepul ya coba ini coba dicolokin udah ini coba dicolokin udah nah ini nggak hidup sama nggak bisa nggak hidup apa saya mastiin dulu bagian yang mana yang rusak nanti kita ganti ecu ternyata bukan ecu nya kan kita cek dulu ya kalau untuk kabel bodi kita sudah amankan takutnya nanti pas misalkan ecu nya yang uruh masalah kita ganti ecu ternyata enggak lama putus lagi ecu nya enggak taunya kabel bodi nya masih konserit jadi saya buka bagian wagnetnya ya dan sepulnya sepertinya nih enggak ada yang gosong ya teman-teman nah ini bersih gitu teman-teman enggak ada debu jadi enggak ada indikasi gosong di bagian sepul berarti di sini masalahnya coba biasa takutnya ecu nya yang bermasalah ya ini di sini bagus teman-teman nah tapi kalau dicolok soket sepulnya ke soket kabel bodi ke ecu ini ini motor ini enggak bisa nyala ya kemasalahan itu doang tapi kalau ini dicabut motornya normal nanti coba kita tes bersama-sama teman-teman apakah ecu nya yang bermasalah tadi sini ecu ini udah kita coba di motor yang normal ya teman-teman di motor yang normal yang kabel bodi normal tapi eh jadi segering di motor yang normal itu segering yang 5 ampere ini ini ya 5 ampere ini dia langsung putus teman-teman apakah apa emang ecu nya yang bermasalah nanti kita soalnya kita enggak berani langsung ganti-ganti aja kalau belum pas positif yang rusak itunya takutnya bukan rusak ecu nya kita gantiin harganya lumayan mah ya di sekitar 900-an teman-teman nah jadi buat kalian kalau nemuin kasus seperti ini misalkan ecu nya memang benar-benar mati ya teman-teman nah jadi kalian itu jangan langsung tancap aja ecu itu teman-teman kalian pastiin dulu kabel-kabelnya ada yang konslet atau enggak ya juga sekring coba kalian cek itu jangan diganti dengan yang lebih besar misalkan ukuran 5 ampere kalian pasang 10 ampere Nah itu enggak boleh nanti kalau misalkan ada yang konslet ecu nya yang jebol ya Nah jadi kalian pastiin dulu sebelum pasang ecu baru gitu soalnya banyak kasus gara-gara sepilih seperti itu langsung tancap ecu enggak taunya kabel masih ada yang konslet akhirnya ecu baru itu jebol lagi akan sayang harganya lumayan ya kita sembilan ratusan masa mau jebol lagi oke teman-teman jadi ini yang bermasalah itu ecu nya ini ecu nya sudah ketemu tadi sudah kita ubek-ubek ternyata enggak ada lain-lain kalau bukan aja sudah tadi udah dicoba dengan ecu dengan motor yang normal juga normal ya ini ternyata ini ecu ini tadi dicolok ke motor yang normal eh sekernya langsung putus tapi colok pakai ecu baru Alhamdulillah sembuh Nah jadi ini pemasalnya di ecu nya ya ecu nya jebol teman-teman tapi ini motor ini masih bisa hidup ecu ini bisa hidup cuma ininya soket dari spool ini harus dicabut ya jadi enggak pakai soket ke ACG nya enggak bisa ya kalau itunya dipasang moternya enggak bisa nyala nah ini ini coba pakai ecu baru ya mana ini enggak pakai aki posisi ya posisi enggak pakai aki tapi pakai ecu baru ya kalau tadi kalau pakai ecu ini kalau nggak dipasang aki ininya nggak dilepas moternya nggak bisa nyala tapi ini udah normal ya ini kita kabelnya udah dirapiin juga nih itu dipasang motornya jadi disini permasalahnya ecu nah ini setelah saya amati ecu nya ini teman-teman nah ini ecu beatbox tadi nah ini ini retak teman-teman saya nggak merhatiin disini ternyata nih ada retakan nih disini nih ya entah karena konslet terus meleduk ya nih saya dilihat ini retakannya nah ntar saya nah nih retakannya teman-teman ini bukan saya garis ya ini dari sana ya teman-teman setelah saya perhatiin disini ada retak-retakan seperti ini ini retakannya panjang ini yang jelas ecu nya mati ya enggak mati ini masih hidup cuma mungkin konslet di bagian untuk starternya ya Jadi kalau misalkan dicolok bagian ACG nya dia nggak fungsi motor nggak bisa hidup gitu jadi pengecasan juga nggak bisa ya nggak bisa ngecas aki juga kalau misalkan dicopot untuk untuk kabel ACG nya ini motor ini normal cuma kalau habis aki masih mati motornya nah untuk akar pemasalahannya kemungkinan disini ya teman-teman di soket ecu ini ini gosong awal-awalnya nah ini motor ini sudah bolak-balik masuk bengkel gara-gara soket gosong ini nah ini kabel-kabel aja udah berantakan gak karuan teman-teman ya mungkin dari situ ada yang konslet nah jadi su-nya jebol ini yang enggak fungsi cuma ACG nya aja kalau untuk dicabut kabel ACG nya pasti motor ini normal gitu nah jadi yang bermasalah cuma enggak bisa starter kalau dicolok kabel ACG dan enggak bisa hidup walaupun dengkol juga gitu